Pemisah seorang anggota TNI harus selalu siap dalam kondisi apapun jika diperlukan, seperti anggota TNI yang bertugas di desa-desa terpencil. Selain dalam teknik kemiliteran, mereka pun ternyata terampil dalam mengajar para siswa sekolah dasar. Anggota TNI yang bertugas sebagai alat pertahanan negara, dilatih berada di garda terdepan dalam mengemankan negara dari gangguan musuh yang akan memecah belah persatuan bangsa. Seperti seorang anggota TNI yang bertugas sebagai babinsah atau bintara pembina desa di tiap desa. Selain menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mereka pun dibekali ilmu pendidikan yang bisa diterapkan di desa binaannya, seperti anggota babinsah dari Kodim 0610 Kopral 1 Adeng Suhendi. Selain sebagai babinsah, ia pun menyempatkan diri mengajar tentang wawasan kebangsaan kepada para siswa sekolah dasar di desa Tanjung Kertas Sumedang. Kita selalu ada mengisi, membawur, selalu mendorong dan memotivasi anak-anak di lingkungan SD Tanjung Mekar yang saya anggap merasa terpencil di wilayah desa Tanjung Mekar. Saya selaku babinsah selalu siap membantu dan memotivasi anak-anak supaya semangat belajar dan selalu tidak ada hambatan di jalan ataupun di saat dia melaksanakan kegiatan. Ada yang merasa senang bertugas sebagai babinsah. Selain berada dekat di tengah-tengah masyarakat, ia pun mempunyai banyak kesempatan memberikan pendidikan wawasan kebangsaan bagi para siswa sekolah dasar di desa Tanjung Kertas Sumedang. Adeng sangat bangga dengan tugasnya sebagai anggota TNI. Ia pun berharap bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua warga desa dimanapun ia ditempatkan sebagai anggota babinsah.